Sejak Zul Sivilia di penjara, Retno Paradina harus berjuang sendirian. Istri penyanyi Zul Sivilia, Retno Paradina berbagi cerita tentang kondisi keluarganya saat ini, khususnya pasca sang suami mendekam di balik jeruji besi. Kini Retno harus banting tulang demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Diketahui, Retno bekerja sebagai make-up artis serta berjualan baju online. Retno mengaku anak pertamanya terpaksa putus sekolah. Namun saat ini Retno sedang mencarikan sekolah untuk anak pertamanya yang terus meminta untuk bersekolah. Retno mengungkapkan anak pertamanya ingin sekali melanjutkan pendidikannya. Ia pun sampai menangis ketika mengingat hal ini. Meski kini dirinya dipusingkan dengan pembiayaan keluarga, Retno mengaku tak ingin membebani orang lain, terutama keluarga dekatnya. Seperti diketahui, Zul Zivilia divonis 18 tahun penjara terkait kasus narkoba serta denda 1 miliar rupiah oleh pengadilan negeri Jakarta Utara. Zul ditangkap di apartemen Gading Riverview di kawasan Pulfart Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Maret 2019 lalu. Zul Kivli atau yang lebih dikenal sebagai Zul Zivilia merupakan vokalis grup musik asalkan dari Zivilia. Grup beraliran slow rock alternatif itu dikenal lewat lagu Aishiteru yang ada dalam album dengan nama yang sama dan dirilis pada 2009 lalu.